Bulan puasa yang juga mulai marak terjadi, perampokan rumah yang ditinggal pemudik. Sebagai peringatan, kami berikan rekaman CCTV pembobolan rumah kosong yang baru saja terjadi. Mengendap bebas dalam rumah kosong di kawasan Buntu, PP, Santoraja Utara. Tak menyadari, ternyata ada CCTV yang merekam jelas wajahnya saat beraksi mencuri di rumah kosong. Polisi pun dengan cepat mendapat identitas pelaku pembobolan rumah kosong ini. Minggu, residivis kembuhan spesialis pembobol rumah kosong ditangkap. Bukan di tempat persembunyiannya, tapi lagi mabuk di sebuah kedai penjual minuman keras. Tim Resnopol Restoraja Utara langsung membawanya ke kantor polisi. Dua kasus pembobolan rumah terjadi dalam waktu dekat. Dengan total kerugian, 52 juta rupiah. Kerugian berupa handphone, kemudian TKP kedua itu berupa emas. Ada pun kerugian yang dialami oleh korban, yaitu TKP pertama 27 juta rupiah, kemudian TKP kedua 25 juta rupiah. Waspadai meninggalkan rumah kosong, utamanya jelang rebaran. Gandakan kunci rumah, titik ke tetangga, dan kalau perlu, pasang CCTV. Wahidi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.